Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 8 Kita ketemu lagi di tahun ajaran 2020-2021 Sebelumnya yang dulunya kelas 7F Butika sedikit memperkenalkan diri ya Nama saya adalah Kartika Cahaya Petiwi Biasa dipanggil anak-anak Butik atau Butika Kali ini kita akan ngebahas bug yang berjudul Barisan dan Deret Sebelum pelajaran dimulai Pastikan kamu nyiapin buku catatan Jangan lupa bolpennya Kencengkan handsfree Dan jangan lupa Subscribe MTS Aljadid Klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita And now let's go to the Macari Kompetensi dasar pada bab ini Membuat generalisasi dari pola Pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek Indikatornya Mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan Yang kedua Memahami cara memilih strategi dan aturan-aturan Yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan Yang ketiga Menjelaskan keterkaitan antar suku-suku pola bilangan Atau bentuk-bentuk pada konfigurasi objek Apa sih pola bilangan? Pola bilangan adalah sebuah susunan bilangan Yang mempunyai bentuk yang teratur Dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya Pola bilangan yang pertama adalah Pola bilangan ganjil Kalian pasti sudah tidak asing dengan bilangan ganjil Yaitu bilangan yang tidak habis dibagi oleh angka 2 Caranya bagaimana? Tetapkan angka 1 sebagai bilangan awal Bilangan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya Yang ditambahkan dengan 2 Pola bilangan ganjil Yaitu 1 3 5 7 9 Dan seterusnya Jadi mereka stabil ya Bilangan 1 dan bilangan berikutnya Ditambahkan dengan positif 2 1 ditambah 2 3 3 ditambah 2 5 5 ditambah 2 7 Dan untuk menentukan bilangan ke N Pada pola bilangan ganjil Rumusnya adalah 2N dikurang 1 Maksudnya ini untuk apa? Misalnya kalian dapat sebuah pertanyaan Berapakah bilangan ke 150 Pada bilangan ganjil Kalian tidak usah mengurutkan dari 1 Ditambah Terus 3 5 7 sampai bilangan ke 150 Jadi cukup kalian masukkan 2 dikali 150 dikurangnya 1 Sampai sini paham anak-anak? Kalau yang belum paham audionya bisa diulang Oke? Kita lanjut ke pola bilangan selanjutnya Yaitu adalah pola bilangan genap Bilangan genap adalah Apa yuk? Bilangan yang habis dibagi oleh angka 2 Dan polanya adalah 2, 4, 6, 8, 10 Dan untuk rumusnya Bilangan ke N Pada pola bilangan genap Sama dengan 2 dikali N Misalnya ada pertanyaan Berapakah bilangan ke 70 Pada pola bilangan genap? Jadi kalian tidak usah Urutin dari awal Sampai Urutan ke 70 Kalian cukup Naruh 2 dikali 70 Berapa hasilnya? Ketika berharap kalian paham Jangan lupa dicatat Kalau tidak paham Audionya bisa diulang Next Pola bilangan persegi Bilangan 1, 4, 9, 16 Membentuk pola bilangan Yang dinamakan pola bilangan persegi Bilangan-bilangan tersebut Berasal dari kuadrat bilangan asli Yaitu 1 kuadrat sama dengan 1 2 kuadrat sama dengan 4 3 kuadrat sama dengan 9 4 kuadrat sama dengan 16 Dan seterusnya Pola ini ternyata bisa digambar Jadi seperti ini 1 4 Kok bentuknya seperti ini? Kan persegi Persegi kan sisinya sama Jadi sisi Jumlahnya bolanya pas 4 Sisi 1 nya 2 Sisi 2 nya 2 Urutan ketiga 9 Dari 3 pangkat 2 9 Pas ya 9 ya Urutan ke 4 Berasal dari 4 pangkat 2 Sama dengan 16 Dan jika kalian hitung semua polanya ini Pas ada 16 Jadi untuk rumus Pola bilangan persegi Untuk mencari bilangan ke N Untuk mencari bilangan ke N Menggunakan rumus N kuadrat Pola bilangan persegi panjang Bilangan 2 6 12 20 Membentuk pola yang dinamakan pola persegi panjang Bilangan-bilangan tersebut Berasal dari cara berikut 1 x 2 2 x 3 6 3 x 4 12 4 x 5 20 5 x 6 30 Jadi kira-kira setelahnya Berapa kali berapa? 6 x 7 Pinter Jadi kalau kalian Membuat pola-pola tersebut Menjadi sebuah gambar Gambarnya seperti ini Urutan yang ketiga Gambarnya seperti ini 3 1 2 3 Kali 4 1 2 3 4 Sama dengan 12 Jadi kalau misalnya kira-kira Gambarlah Untuk urutan ke 4 Pada pola bilangan persegi panjang Kira-kira gambarnya bagaimana? Ayo Sudah pada tahu kan? Untuk rumusnya Pada pola bilangan persegi Bilangan ke N Sama dengan N Dikali N ditambah 1 Terakhir ada pola bilangan segitiga Bilangan 1 3 6 10 Membentuk pola bilangan Yang dinamakan pola bilangan segitiga Bilangan-bilangan tersebut Berasal dari cara berikut 0 ditambah 1 Sama dengan 1 0 ditambah 1 Ditambah 2 Sama dengan 3 Jadi pola bilangan segitiga ini Bilangan cacah yang dijumlahkan secara berurutan Jadi kalau kira-kira yang ke Urutan ke 5 0 Ditambah 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Dan ditambah 5 Sama dengan hasilnya? Ayo berapa? 15 Begitu seterusnya Jadi bisa mengikuti pola berikut Ya Ketika sudah gambarkan polanya Cara 1 Mengikuti pola Jadi kalian mengurutkan Kalau pola itu benar-benar mengurutkan dari awal Atau menggunakan cara 2 Yaitu dengan rumus Setengah N Dikali N ditambah 1 Cara ini untuk mengurutkan Cara yang kedua adalah Cara cepat Jadi kalian Tidak perlu mengurutkan dari awal sampai Urutan yang kalian Mau cari Oke sekian dulu videonya Kali ini Materinya Barisan bilangan Akan dilanjutkan Di next video ya Thanks for watching Jangan lupa like Share Dan subscribe Channel MTS Unggulan aja